Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Selatan ke-355, PJ Gubernur Sulawesi Selatan Profesor Suden Arifakrullah meluncurkan kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini tertuang dalam keputusan Gubernur tahun 2024 dan mulai berlaku sejak 11 September hingga 30 September 2024 mendatang. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan UPTB Pendapatan Wilayah Palopo, Candra Wali, menjelaskan bahwa kebijakan ini meliputi penghapusan denda pajak, tarif progresif, bea balik nama, serta diskon pajak kendaraan. Sosialisasi program ini dilakukan oleh samsat Kota Palopo di berbagai lokasi, termasuk di lapangan dan mal pelayanan publik atau MPP Kota Palopo. Candra Wali merinci jenis insentif yang diberikan, yakni diskon 19% untuk kendaraan yang menunggak pajak di atas satu tahun dan melakukan balik nama, dan diskon 10% untuk kendaraan menunggak pajak di atas satu tahun tanpa balik nama. Pembayaran pajak dapat dilakukan di kantor samsat Palopo atau secara digital melalui aplikasi mobile banking Bank Sol Silbar, Livin Mandiri, Indomaret, Tokopedia, Link Aja, Gopay, dan sejumlah layanan pembayaran digital lainnya. Dalam kesempatan ini kami menghimpul kepada masyarakat Kota Palopo dan menginformasikan kepada masyarakat Kota Palopo bahwa pembayaran pajak kendaraan dan motor saat ini bisa dilakukan melalui kanal-kanal pembayaran secara digital, itu melalui RIS, Tokopedia, melalui Bank Mandiri, Living Mandiri, Gotagihan, Indomaret, Link Aja, Mobile Banking, Bank Sol Silbar, dan aplikasi Bapenda Mobile. Jadi dimanapun kita bisa membayar pajak kendaraan, bayar di pajak tak, tidak susah. Ber Januari hingga Agustus 2024 sebanyak 28.076 unit kendaraan telah membayar pajak, meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 22.407 unit. Selain itu, pada Agustus 2024 sekitar 2.539 unit kendaraan telah memanfaatkan insentif pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama atau BBNKB. Ya, dalam kesempatan ini saya selaku Kepala UPP Pendapatan Wilayah Palopo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kota Palopo yang telah menikmati program Merdeka pada bulan Agustus kemarin di mana realisasi kendaraan yang menikmati program kemarinan itu yang tercatat di data kami itu sekitar 3.500 unit. Dan harapan kami ke depannya untuk program dalam rangka hutsus ini masyarakat Kota Palopo lebih saat lagi membayar pajak dan lebih menikmati lagi program yang ditawarkan oleh pemerintah Provinsi Selatan. Dari Kota Palopo, Putri Karlina, Seruya TV mengabarkan.